Pemirsa terobosan dilakukan pihak Desa Adat Kedonganan, Kuta Selatan Badung, yang resmi meluncurkan tempat pengolahan sampah TPS 3R Ngardi Resi. TPS 3R ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah sampah di Desa Adat Kedonganan, sekaligus mendidik masyarakat setempat untuk dapat mengelola sampah langsung dari sumbernya. Upaya mengatasi masalah sampah berbasis sumber, pihak Desa Adat Kedonganan meresmikan tempat pengolahan sampah berbasis RIDIS, Pius Recycle, atau TPS 3R Ngardi Resi Jumat kemarin. TPS 3R yang dibangun di lahan milik Desa Adat seluas 24 area ini, diharapkan bisa mengakomodir sampah rumah tangga yang dihasilkan 1.300 kepala keluarga. Selain sebagai bentuk penerapan program Badung Mandiri Sampah, keberadaan TPS 3R ini juga merupakan bagian dari salah satu program Desa Adat Kedonganan, yaitu Kedonganan Bersih Tahun 2022. Dalam program ini pihak Desa Adat Kedonganan berupaya mengubah pola pikir masyarakat agar tak hanya membuang sampah namun juga terlibat dalam mengelola dan mengolah sampah yang diawali dengan pemilahan sampah organik dan anorganik langsung dari sumbernya atau rumah tangga. Ditandai dengan pemotongan pita, peresmian TPS 3R Ngardi Resi dilakukan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Badung, anak Agung Murah Raka Sukadana, yang hadir mewakili Bupati Badung, didampingi beri desa Adat Kedonganan Buaya Merta. Sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik itu akan menimbulkan berbagai berdampak seperti penyakit, kemudian ada estetika kita terganggu, bahkan kita Bali, Badung ini kan merupakan daerah destinasi wisata. Nah bila ini dikelola dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Jumbo Beneso, ini akan menjadi sebuah ekon baru untuk kita di Badung dan bisa menjadi percontohan. Dan bisa kita merupakan nanti sampah itu menjadi berkah. Sampah ini bisa berdelaik ekonomis. Kita bersih, sampah terkeluar dokumen baik, dan juga bisa menghasilkan uang. Sementara Bendesa Adat Kedonganan Buaya Merta mengatakan pembangunan TPS 3R ini telah dicoba sejak November 2021 lalu dengan menelan anggaran 612 juta rupiah dari Dinas PUPR Kabupaten Badi. Sementara khusus untuk pengoperasian TPS 3R ini, pihak Desa Adat Kedonganan dibantu Badan Pengelola Kebersihan atau BPK WIDA Kedonganan Ngardi Resik dan melibatkan 19 petugas yang akan mengambil sampah untuk 1069 keunggannya. Kedepan kami memiliki cita-cita agar TPS 3R ini betul-betul menjadi sebuah model bagaimana sesungguhnya pengelolaan sampah berbasis sumber itu. Jadi artinya secara ketat memang kita harus melakukannya mulai dari mana sampah itu dihasilkan. Jadi kalau masyarakat itu, ini menyangkut apa? Perubahan mindset. Jadi kalau masyarakat itu mindsetnya masih berpikir sampah kemudian dikumpulkan dan dibuang, maka ini pasti gagal. Selain dapat mengatasi persoalan sampah di wilayah Kedonganan, kedepan keberadaan TPS 3R ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi TPS lainnya di Kabupaten Badung terkait pengelolaan sampah yang bermilai ekonomis. Dari Badung, Dewa Partika News, melaporkan.